Intro Dapat koordinasi tim penggerak PKK Kota Jambi ini digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi S.Y. Fasya, Sekda Daru Pratomo, Ketua Tim Penggerak PKK Yuliana Fasya, Kepala SKPD, dan semua kader PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sekota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi menekankan agar kader PKK memiliki inovasi dalam membangun masyarakat yang sejahtera, tidak hanya menjalankan program yang telah dibuat. Selain itu, Syarif Asya juga mengatakan, keberhasilan gerakan PKK tidak hanya tergambar dengan suksesnya evaluasi atau lomba-lomba di tingkat kelurahan, kecamatan, atau tingkat kota. Akan tetapi keberhasilan tersebut diukur sebesar-besar manfaatnya di kalangan warga dan masyarakat. Dan sebagai nilai tambahnya, PKK Kota Jambi mendapatkan tanda penghargaan dan memenangi kejuaraan tahun 2016. Sementara itu, Kutua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, Yuliana Fasya, dalam laporannya mengatakan, di tahun 2016 mendatang, berbagai upaya untuk membesarkan PKK akan dilakukan. Salah satunya dengan membuat website PKK. Diharapkan semua pelaporan dari setiap kokja dapat dilakukan dengan internet dan bisa diakses oleh semua orang. PKK bisa lebih maksimal lagi dengan membuat satu inovasi minimal di satu kecamatan. Jangan hanya sesuai dengan kokja, tugas utinya PKK, kokja 1, ini, kokja 2, ini, kokja 3, ini, 4, ini. Jangan cuma itu saja. Dan tidak perlu misalnya terlalu banyak kegiatan-kegiatan seremonial. Tapi yang penting bagaimana? Dari kelurahan dan kecamatan langsung kepada Tim Penggerak PKK Kota Jambi. Dan semua orang bisa mengakses. Insya Allah dalam tahun ini website akan segala diluncurkan.